Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua baiklah disini saya memperagakan membuat cumi cumi sayur atau saus tiram disini kita ada cumi cumi atau sotong 1.4 kg ini ada daun bawang ini ada buncis daun bawang bombay bawang putih, bawang merah irisan cabai hijau, cabai rawit cabai besar merah ada tomat dan ada tahu saus dan saus tiram dan juga kecap oke teman-teman disini kita akan menghaluskan bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu ya teman-teman oke teman-teman jangan di skip terus ikuti videonya oke teman-teman pertama kita masukkan minyak es cukupnya ya cukup segini saja kita biarkan sampai panas ya oke teman-teman setelah minyaknya panas kita pertama-tama masukkan bawang bombay yang telah diiris oke oke ya teman-teman setelah itu kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan ya kita aduk ya setelah itu kita masukkan cumi tadi yang telah kita bersihkan dan kita kasih nipis ya teman-teman kita masukkan cuminya kita aduk kita tambahkan saus tomat teman-teman saus tomat ya secukupnya dan kecap secukupnya dan saus tiram saus tiram saori ya teman-teman kita tambahkan saus tiram tadi oke kita balik-balik kita masukkan daun bawang daun bawang yang telah diris tadi daun bawangnya dan cabai merah dan cabai hijau cabai hijau cabai rauti teman-teman oke oke teman-teman oke teman-teman dan setelah ini kita tambahkan air air putih sedikit dan juga kita tambahkan bubuk kaldu kaldunya bisa rekor bisa masako sedikit garam dapur sedikit saja ya teman-teman usah terlalu banyak karena sudah ada saori tadi saus tiram tadi dan kelekor kita aduk terus langkah selanjutnya kita masukkan tomatnya terlebih dahulu dan juga buncis kacang buncis namanya ini teman-teman kalau kami namanya kacang buncis supaya cumenya itu ada sayur biar segar sehat dan kita tambahkan tahu biar mantap terus kita tambahkan air sedikit lagi teman-teman supaya cepat empuk kita tutup dulu beberapa menit kurang lebih 5 menit teman-teman menutupnya dengan api sedang jangan terlalu besar agar matangnya merata oke teman-teman setelah 5 menit kita buka tutupnya ya kelihatannya udah mulai empuk dan segar kita biarkan sampai airnya mengental oke teman-teman kira-kira kuahnya udah mulai agak kental nah itu bertanda akan segera matang oke udah empuk semua ya sekarang kita pindahkan ke tempat penyajian kita matikan api ya teman-teman kita pindahkan seger dan sehat karena ada sayur gulcisnya tadaa oke teman-teman siap untuk disajikan semoga teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah dan ini sangat gurih nikmat segar karena ada sayur ada tahunya dan ada seafoodnya cumi-cumi atau sotong oke teman-teman ini siap untuk disajikan untuk menu buka puasa oke teman-teman jangan lupa di like share dan subscribe oke teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa ikuti video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati